Kalau yuk para materi, tetapi lebih mengutamakan pegangnya hukum, kebenaran, dan keadilan. Siapa? Jujurlah. Sama lah kita. Kita yang ada di ruangan ini sama. Siapa yang ada peluang? Ya? Setuju gak? Peluang kan? Peluang kan? Peluang kan? Tapi cara mencari orang bagaimana? Hah? Rampok? Tidak, tiba-tiba di sini. Hah? Pelucar? Pelucar yang ber-6. Tapi kalau dilaporkan, sekarang hanya tuh DPM Pradi, pengurus pesatnya, informatannya DKP. Diorformatan daerahnya itu Cip Nor Cabang. Anda kalau dilaporkan, sekarang hampir tiap Jumat loh. Sedang untuk informatan, banyak sekali laporan-poporan, apokatnya gak beres apokatnya gak benar baik dalam program kliennya dalam program masyarakat, dalam program kawannya sendiri ini gak benar semua kan membenahi diri, mau gak mau kan di era kulintang sekarang di Pak Jokowi ini, hakim, polisi jaksa, apokat mulai membenahi diri, saya ingin katakan ya saya gak mau bicara isu gosik lah, pendapat saya pribadi di luar ruangan ini udah makin baik kok Pak saya, ini negara makin baik bahwa belum baik, betul, ya bahwa masih kurang, masih banyak yang kurang, ya dulu tau gak di luar-luar sana, semuanya ada luar vokal, semuanya kode etik, semuanya pendidikan begini wah banyak sekali cowok-cowok perkara, banyak sekali apa namanya itu kok perlu masus kok perlu bambu kok perlu bambu seharusnya bambu, enggak kuliah karena berani doang, seharusnya kemarin nah ini petara, minta pergi sama sini, tanggung jawabnya, jelas profeksinya profesionalitas yang gak jelas kalian gak jelas sekarang gak bisa, ada begitu bisa di proses semua pembentangan ya, jadi itu deh di luar komantan peradi tiap minggu, tiap jumat itu sidang gitu menyidangkan, memeriksa laporan-laporan dari masyarakat makanya hati-hati jadi jangan ya tadi kita bilang semua orang perlu mati sebuah jiki, produk jiki ini bicara yang benar advokat kalau menjalankan profesinya yang bebas dan mandiri setelah tidak diberhargai oleh siapun dan wajib perjuakan asasi manusia dalam negara hukum indonesia selamat menikmati selamat menikmati